Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kembali lagi di channel aku Hiti Kreator kali ini aku akan bagi resep makanan sehat lagi nih guys dari oatmeal yaitu menu roll out atau oatmeal untuk makan siang yang kemarin barusan di request oleh salah satu viewer aku dan aku minta maaf banget ya karena baru bisa bikin dan langsung aja kita buat ya guys Nah jadi aku pakai roll out yang nanti kita akan sangrai dulu kita sangrai roll out nya selama satu menit lalu tuang olive oil atau coconut oil ke dalam panci kemudian bawang putih Nah kita tumis bawang putihnya sampai harum ya temen-temen nah kemudian sayurnya aku pakai wortel aja ya temen-temen nah kemudian kita tumis aja wortelnya nah sebenarnya ini buatnya sangat simpel banget ya temen-temen jadi ini adalah salah satu menu makan aku ketika aku terkena asam lambung jadi kemarin-kemarin tuh lambung aku bener-bener nggak bisa diajak kompromi dan roll out atau oatmeal ini tuh sangat bagus banget untuk penderita asam lambung diabetes dan kolesterol nah kemudian kita masak roll potnya ke dalam panci nah kemudian kita tuang air secukupnya garam dan kaldu ayam nah kalau kalian punya kaldu ayam bikinan sendiri kalian boleh tambahkan ya ke dalam panci kayaknya sih lebih gurih pakai kaldu ayam bikinan sendiri ya Nah untuk opsional kalian boleh tambahin merica nah kemudian kita tutup pancinya dan tunggu sampai roll potnya itu mendidih matang dan bener-bener lembek nah ini roll outnya udah lembek dan mateng ya Nah kalau kalian pengen yang lebih lebih lembek lagi kalian boleh tambahkan air lagi karena aku enggak suka yang terlalu lembek jadi aku pakai airnya yang sedang aja nah ini roll potnya yang udah jadi langsung aku tuang aja ke dalam mangkok Wow ternyata ini menurut aku banyak banget ya porsinya bisa digunakan untuk makan pagi siang dan malem karena makan 2-3 sendok aja itu udah kenyang banget jadi oatmeal ini juga bisa digunakan bagi kalian yang sedang diet ya jadi ini aku tambahin dengan suiran ayam aja terus telur mata sapi kemudian ditambahin dengan daun bawang nah untuk toppingnya kalian boleh tambahin dengan selera kalian ya temen-temen Nah untuk kali ini aku bikin oatmeal asin aja Nah karena aku nggak terlalu suka oatmeal yang manis nah bagi kalian yang pengen request oatmeal manis kalian boleh komentar di bawah video aku ya Nah terima kasih udah nonton video aku jangan lupa like share and subscribe karena aku akan memberikan informasi kesehatan makanan dan minuman sehat lainnya sampai jumpa ya